Seorang petugas Polsek Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ini mengabdikan diri dengan membantu orang dengan gangguan jiwa dan warga lansia yang hidup sendiri. Hampir setiap hari, petugas Babinkam, Tipmas, ini berkeliling untuk memberikan makanan dan juga minuman. Oke, pagi hari ini kita akan nasi padang. Tapi bukan buat kita ya. Saya Babinkam, Tipmas, Perbatasan, Antikong. Sekarang ikutin terus kegiatan saya. Hari ini kita mau beli nasi padang. Ia adalah Bripka Tata Budi Cahyono, petugas Babinkam, Tipmas, Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Hampir setiap pagi, ia membeli nasi bungkus. Bukan untuk dirinya, namun untuk diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kemana dia, enggak ada. Biasanya dia di sini. Kita akan nemuin ODGJ memberi makan dia. Perbatasan, Antikong. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Bripka Tata bertemu dengan ODGJ di tepi jalan Perbatasan, Antikong. Dengan sigap, petugas Babinkam, Tipmas, ini menghampiri dan memberikan makanan. Dengan sabar, sang petugas menyuapi perempuan ODGJ ini secara perlahan dan juga memberikannya minuman. Petugas Babinkam, Tipmas, Perbatasan, Antikong ini memang sengaja mencari para ODGJ yang kerap berpindah-pindah. Ia khawatir mereka kelaparan atau memakan makanan yang tidak higienis yang ditemukan di jalan atau tempat sampah. Bukan hanya membantu memberi makan ODGJ, Bripka Tata juga rutin berkeliling desa mengunjungi warga Lansia yang hidup sendiri. Makanan yang telah ia beli juga ia berikan kepada warga Lansia ini. Ia pun menyuapi warga Lansia yang sudah tidak ada lagi kerabat yang merawatnya. Pelayanan sosial ini dilakukan Bripka Tata sebagai bentuk tanggung jawab yang diembannya kepada masyarakat sebagai seorang petugas Babinkam, Tipmas. Perhatian ia fokuskan bagi mereka yang sangat memerlukannya, terutama ODGJ dan warga Lansia. Tim Liputan, Kompas TV, Sanggau, Kalimantan Barat.